Oke, selamat datang di channel si Anak Tua, balik lagi bersama gue Lendy, dan dalam kesempatan kali ini gue pengen ngebahas karakter Heishiro Mitsurugi dari Soul Calibur series, yang tidak pernah absen pada setiap serinya, setelah kehadirannya di Soul Age pada tahun 1995. Oke, sebelum kita lanjutin videonya, gue mau ngingetin dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini, buat klik tombol subscribe-nya sekarang. Juga nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian bakal dapat update terbaru dari channel ini. Lahir dari keluarga petani dan hidup dalam kondisi perang berkepanjangan, yang kerap merenggut hasil panen maupun benda berharga milik keluarganya. Lelah akan kondisi tersebut, ia pun akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang samurai, agar kelak dapat melindungi keluarganya. Namun sayangnya dalam kondisi tersebut, keluarganya pun tewas akibat wabah penyakit yang melanda kawasan perang di Santero Jepang. Dan saat itulah, ia akhirnya menggunakan nama Mitsurugi untuk menghormati keluarganya. Mitsurugi akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan klien Murakami, tempat di mana pertama kalinya ia mempelajari teknik bela diri untuk menjadi seorang samurai. Memiliki potensi dalam dirinya, tidak butuh waktu lama bagi Mitsurugi untuk menguasai seluruh teknik yang dimiliki oleh klan tersebut. Sampai pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk meninggalkan klan tersebut setelah berhasil mengalahkan sang guru. Petualangannya pun berlanjut saat ia memutuskan untuk berpartisipasi dalam perang tersebut untuk mencari lawan tangguh yang sepadan. Dengan kemampuan yang dimilikinya, ia pun berhasil mendapatkan predikat sebagai samurai tangguh yang kerap dapat mengalahkan lawannya dengan mudah. Namun hal tersebut berubah setelah senjata api yang mulai diperkenalkan pada perang tersebut, yang mampu merubah jalannya peperangan dengan mudah. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mencari sebuah pedang legendaris bernama Soul Age yang dipercaya dapat membalikkan keadaan pada perang tersebut. Namun pencariannya pun berakhir gagal setelah ia tidak dapat menemukan keberadaan dari pedang tersebut. Dan Mitsurugi pun akhirnya menantang seorang ahli senapan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak memperlukan kekuatan dari Soul Age untuk mengalahkan pasukan bersenjata api. Meskipun akhirnya ia pun kalah dalam pertarungan tersebut. Setelah kekalahannya yang membuat ia kehilangan reputasinya sebagai samurai terkuat, ia pun memutuskan untuk meninggalkan Jepang demi menyempurnakan kemampuan berpedangnya, agar Kelak dapat memenangkan pertarungan melawan pasukan bersenjata api. Pada petualangannya kali ini, ia pun memutuskan untuk melacak keberadaan dari Nightmare, yang dilaporkan telah meneror beberapa kawasan di Eropa, di mana hal tersebut ia lakukan untuk menguji kekuatannya. Namun ia pun gagal untuk melacak keberadaan Nightmare dan memutuskan untuk terus menyempurnakan keahlian bela dirinya. Saat kemampuannya dirasa cukup, ia pun memutuskan untuk kembali ke Jepang demi menuntaskan pertarungannya melawan sang ahli senapan yang telah berhasil mengalahkannya di masa lalu. Namun kali ini, Mitsurugi pun berhasil mengalahkan pria tersebut hanya dengan menggunakan satu serangan, sekaligus berhasil mengembalikan reputasinya sebagai seorang samurai yang disedani. Empat tahun kemudian, ia pun kembali mendapatkan jejak dari Soul Age saat ia berhasil menyelamatkan seseorang dari sekelompok bandit, yang kemudian menyerahkan pecahan dari pedang tersebut. Tak lama kemudian, ia pun diserang oleh kawanan ninja yang memiliki gaya bertarung mirip dengan rivalnya, yaitu Taki, yang juga mengincar pecahan Soul Age dari dirinya. Namun setelah berhasil mengalahkan ninja tersebut, ia pun mengurungkan niatnya untuk melacak keberadaan Soul Age dan memutuskan untuk kembali menetap di Jepang, yang pada saat itu masih dalam kondisi perang berkepanjangan. Beberapa tahun berselang, Mitsurugi pun memutuskan untuk kembali bergabung dengan klan lamanya. Sepeninggal Oda Nobunaga, kini Jepang dikuasai oleh Hideyoshi Toyotomi, di mana klan Murakami menjadi salah satu klan yang menolak untuk bergabung dengan Hideyoshi, dan memilih untuk tetap mengukuhkan eksistensinya sebagai penguasa lautan di Jepang. Pada pertempuran antara kedua kubu tersebut, Mitsurugi pun akhirnya kembali mengukuhkan reputasinya sebagai samurai terbaik di Jepang, di mana ia pun berhasil mengalahkan semua musuhnya dengan mudah pada setiap pertempuran yang ia hadapi. Setelah kemenangannya, ia pun kembali mendapatkan informasi terkait keberadaan dari Nightmare, yang kini dikabarkan telah kembali menyebarkan terornya di daerah barat. Mitsurugi yang merasa tertantang, akhirnya segera meninggalkan klan Murakami demi mengejar Nightmare, untuk menguji kekuatannya yang ia percayai dapat menuntaskan akan hasrat bertarungnya yang selama ini tidak ia temui pada setiap lawan yang ia hadapi. Pada perjalanannya kali ini, ia pun berhasil bertemu dan mengalahkan beberapa petarung tangguh lainnya, meskipun lagi-lagi ia pun tetap gagal untuk menemukan keberadaan dari Nightmare. Namun harapan tersebut akhirnya kembali muncul, sesaat setelah Mitsurugi yang hendak untuk menghentikan pencariannya terhadap Soul Age dan Nightmare. Seketika saja pecahan dari Soul Age yang selama ini ia simpan terbang menuju barat. Yang ia percayai merupakan sebuah pertanda bahwa kali ini ia akan berhasil menemukan baik Nightmare maupun pedang legendaris Soul Age. Pada petualangannya kali ini, Mitsurugi akhirnya berhasil memasuki sebuah dimensi lain, di mana ia pun bertemu dengan petarung tangguh lainnya yang bernama Algol, yang setidaknya berhasil memberikan perlawanan sengit pada dirinya. Setelah sekian lama gagal ia temukan pada setiap lawan yang ia hadapi. Namun di tengah pertarungan tersebut, Algol pun menghilang sebelum pemenang dari duel tersebut berhasil ditentukan. Dan setelah insiden tersebut, ia pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jepang setelah ia mendengar bahwa konflik besar yang akan segera terjadi untuk menentukan penguasa Jepang selanjutnya. Namun ia pun terlambat karena sesampainya di Jepang, perang pun telah usai. Dan kini seluruh Jepang tengah menikmati masa damai pasca perang usai. Dalam kondisi tersebut, ia pun kehilangan pekerjaannya sebagai seorang samurai. Dan akhirnya sempat menjalani hidup sebagai petani selama 17 tahun lamanya. Namun setelah mendengar kabar dari seorang pengembara yang mengatakan bahwa dirinya telah menyaksikan kekuatan dasyat dari Solalibur, jiwa petarungnya pun kembali muncul dan akhirnya memutuskan untuk menuntaskan pencariannya yang gagal ia temui selama bertahun-tahun lamanya. Oke, sebelum kita mengakhiri videonya, kita bakal masuk dulu ke sesi... Desain karakter Mitsurugi terinspirasi dari seorang legenda samurai dari Jepang yang bernama Miyamoto Musashi yang hidup di awal era Edo yang terkenal akan filosofinya dalam ilmu seni berpedang sekaligus rekor tak terkalahkannya dalam setiap duel yang ia hadapi. serta cerita akan latar belakang dari karakter tersebut yang diambil berdasarkan Toshiro Mifune dari film Seven Samurai karya Akira Kurosawa di mana sang aktor pun sempat memerankan karakter Miyamoto Musashi di beberapa kesempatan. Desain wajah dari Mitsurugi awalnya diambil berdasarkan karakter game Namako lainnya yaitu Kazuya Mishima. Tak hanya itu, baik Mitsurugi maupun Yoshimitsu sama-sama memiliki beberapa gerakan yang serupa yang akhirnya dibawa pada beberapa seri gamenya. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa karakternya memiliki beberapa kesamaan dengan karakter Haomaru dari Samurai Showdown yang rilis 2 tahun lebih cepat dari Soul Age yaitu pada tahun 1992. Dimana keduanya pun akhirnya dipertemukan pada seri Soul Calibur yang ke-6. Meskipun hadir pada setiap serinya namun sosoknya sempat digantikan oleh karakter lain yang bernama Arthur setelah masalah akan citra samurai yang sempat dipermasalahkan di beberapa negara. Oke kurang lebih itulah profil karakter Heishiro Mitsurugi dari Soul Calibur series. Semoga konten ini bisa menghibur kalian semua. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar karakter apa lagi yang bakalan seru untuk dibahas. Jangan lupa juga buat subscribe like, komen, dan yang paling penting adalah share video ini. Karena apa? Karena berbagi itu indah. Jangan lupa juga buat follow Instagram kita di atanak2underscore dan merchandise-nya di atplyoriginal Play original Bangga bermain original dan jangan lupa bersyukur. Sub indo by broth3rmax